Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Murugraya Rahman Tomuhidin melaksanakan silaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama dengan warga desa di Rengulingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Senin 25 Maret 2024. Dalam kesempatan itu Rahman Tomuhidin mengatakan tujuan dari berbuka puasa bersama tersebut selain untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus merupakan agenda baru selama bulan suci Ramadan tahun ini. Dalam pertemuan dengan warga desa di Rengulingkin itu, Rahman Tomuhidin banyak mendengarkan aspirasi, masukan bahkan usulan dari masyarakat setempat, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur jalan desa. Rahman Tomuhidin berjanji usulan dan masukan-masukan yang prioritas dibutuhkan masyarakat desa di Rengulingkin nantinya akan ditampung dan dibahas dengan jajaran DPRD Kabupaten Murugraya untuk ditindaklanjuti. Acara berbuka puasa tersebut dilangkai dengan penyerahan bantuan tali asih kepada puluhan warga yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim, janda, dan orang tua jompo. Rahman Tomuhidin mengatakan acara berbuka puasa seperti ini nantinya akan dilanjutkan di beberapa kecamatan, seperti kecamatan Laung Tukup dan kecamatan Murug. Dari Kabupaten Murugraya, Kalimantan Tengah, Pengaliputan I News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.